Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Andi dicopot sebagai kajari karena positif mengkonsumsi narkotika. Hal itu disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amyati dalam keterangan tertulis pada Jumat malam di mana Andi sebelumnya telah menjalani tes urin. Awal mula Andi Irfan Safruddin diketahui positif narkotika berawal dari kunjungan kerja anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI di Kantor Kejati Jawa Timur di Surabaya pada 12 Mei 2023. Pada momen itu dimanfaatkan untuk melakukan tes urin dan pengambilan sampel rambut karena semua kajari dari 39 kota kawupaten hadir di Kantor Kejati Jawa Timur. Secara diam-diam, Kejati Jawa Timur menghubungi kepolisian daerah atau polda setempat yang membedangi masalah tes urin. Pelaksanaan tes urin dan pengambilan sampel rambut dilaksanakan secara bergantian. Saat pengambilan urin, petugas polda Jawa Timur ikut masuk ke dalam kamar mandi. Hasil tes urin dan pengecekan sampel rambut dari polda Jawa Timur keluar tanggal 16 Mei 2023, yaitu terdapat seorang atas nama Andi Irfan Safruddin yang positif narkotika aktif metamvetamina. Sementara saat ini kajari kaum kawupaten Madiun di jabat Reopan Seragi sebagai PLT. Tova Pradana, JTV, Madiun.